Mungkin ini hanya perasaannya saja, dia merasa terasingkan di sini, semua orang hanya peduli dengan dunianya, dan tidak ada yang merasakan keberadaannya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia juga tidak tahu di masa depan nanti dia harus menjadi apa, karena tidak ada kemampuan yang bisa diandalkan, sampai akhirnya... Dalam Hidup Herdi, Herdi, lihat tuh orang, ini nih yang selalu dapat nilai terendah di kelas kita. Emangnya masih zaman dapat nilai kayak nomor sepatu gini? Mending sih ya kalau nomor sepatu, ini nih kayak nomor absen. Gakumul lagi, Yoko. Nanti yuk! Eh, kalian! Bisa gak sih ngatainnya anti kayak gitu? Emang kalian udah merasa benar kayak gitu? Udah merasa benar ngatain-ngatain orang seenaknya? Hmm, kayaknya ada pahlawan bisiangan nih. Yuk, cabut! Ayolah! Nanti, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa nomor, tapi kamu masih tercampur, mak. Apa yang mereka bilang tuh benar. Aku tuh emang gak berguna, dan aku selalu terangguna. Tidak, aku pantas jadi dibangun. Tidak, sebabkan aku tuh gak punya ahli yang bisa dibanggain. Enggak. Harusnya tuh kamu bangga, Tia. Tidak kayak tuh, bahas nanteng. Kamu tuh aku sendiri. Kamu harusnya bangga. Bangga dengan nilai terendah, jauh dari kamar. Yang kamu harus dilanggain. Gini, Tia. Ya, kamu terendah. Kamu tuh tempat di pelajaran. Tapi kamu sadar gak sih? Kamu tuh jauh gambar. Kamu bisa gambar. Harusnya kamu bangga sama Ibu. Dan harusnya kamu tunjukin sama orang lain. Kalau kamu bisa, kalau kamu punya ahlian. Ketik. Ketik! Ketik! Betul deh, setelah waktu di kelas kita nggak ada dikoin-koin-koin kita, kamu baik-baik Bapak, nah nantik aja nggak ada dikoin-koin bagi gini Nah iya, makanya sumpah ini keren banget He he he, kalian nggak pilih yang ada dikumpul kabar aku, kalian mau ngajarin aku lagi? Enggak kok, emang ini kamar kamu? Sumpah ini keren banget, kamu masuk kastek aja Kalau sekolah tahu, kalian kamu sebagus ini sih, tetap diapresiasi Dan kamu bisa bikin pameran tunggal Dimana kamu bisa nunjukin karya-karya kamu itu Dan kalau ada yang guna, bakal ada yang beli Jadi gitu kan buat ramean-ramean kamu Enggak, karya aku kan jelek, nanti mulai bikin lalu-lalu yang lagi Enggak, kamu pikir dulu tawar kita lupa bisa mencari anggota-nggota kamu nih Yaudah, ada dia, kasih tau pameran-pamerannya Semoga kamu terima ya tawaran kita, kita pergi dulu, bye Yanti, apaan nih? Ih, formulir Aztec, kamu dapet ini? Kok bisa? Sumpah, ini susah banget buat dapetin ini Jangankah untuk dapet formulir Aztec Seleksinya aja udah susah banget nih Kamu tuh beruntung banget dapet ini Nah, itu poin utamanya Justru kalau kamu ikut Aztec ini Kamu bisa bikin pameran tunggal Kamu bisa tutupnya mulut semua orang Udah gajak kamu, Ti Aku yakin kamu pasti bisa Kalau kamu udah selesai temen-temen, keluar Aztec ya Terima kasih ya, Mak, kalau emak memikir aku Iya, sama-sama Aduh, gawat banget nih Aku kayaknya gak bisa nganterin kamu deh Soalnya aku ada urusan, terus aku udah dijemput sama ibu aku Hmm, yaudah deh, gak apa-apa, Mak Hati-hati ya, Mak Aduh, maaf banget ya Aku yakin kamu pasti bisa Emanget ya Ya, masuk Kamu namanya ya, Adia Ayo, Jasef, masih dipakai aku disini Jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari Banyak bagus nih Sebetulnya kamu pernah ikut langsung berkisah temen-temen Atau pernah ikut tau gak? Iya, Kak, saya berjalanan hidang Dulu cuma berbadi semua waktu aja sih Oke, mungkin sekarang sama gabung berhasil Ya, selamat siang, teman-teman Siang, Kak Padahal sekolah kita juga berbadi loh, Pak C Oke, dan Ketika teman-temannya adalah Berusaha tidak kebaik Dengan berpangga atau Ya, angin-mengin salah Dan Gambar realis Atau menggambar dengan banyak yang lain ketika Saya harap Semua dibuat di teman-teman ini Ketika kamu mulai nanti Loh, Kak Kok yang di teman-teman sih Dia kan baru masuk ke asek Apa salahnya sih? Ya, salah dong Kita udah lama di asek Setiap minggu nih Kita bikin lading Dia pakein aja Dia kok apa-apa yang kan Berlalu langsung Udah ke tikus lomba Kalo dia mau mulai sekolah kita gimana? Silahin pulangkan aja Tarung ga? Eh, Wadab Aku jangan asal ngobong ya Aku liat sendiri Kalau gambar dia Emang bagus-bagus Bagian kamu tau kan Kalo pengen dapet Formula Asterik itu Harus orang terpilih Mungkin aku masih Formula itu sejarah kuman-kuman Nah, iya aku tau Aku sudah jadi dia kan Aku udah deh Aku sudah selesai Aku tak tau Yang meluasi 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 Sudah 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 berhasilnya, saya lanjut berteman hari. Ya, kita sampai di sini latihan kita. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore ya. Ya, aku yakin gak bisa menang deh nanti. Soalnya kan gambar rewardnya bagus banget dan dia juga berpengalaman. Apalagi waktunya cuma seminggu lagi. Ya sih Yanti, dia emang bagus. Tapi itu dia orangnya sombong banget dan suka ngeredain orang lain. Aku yakin kok kamu pasti bisa gambar kamu aja bagus-bagus kan? Sering dilatih aja. Ya, tapi kan Lya aku gak bisa. Kok yakin kamu bisa Yanti? Yaudah yuk kita dulu aja yuk. Yaudah. Assalamualaikum. Yaudah. Yanti. Hei Rana, kenapa? Ci, sekarang jadi anak Aztec tuh biar gambarnya dikeluarin biasanya diumpetin aja. Iya. Iya nih. Soalnya aku lagi milih-milih gambar buat lomba nanti. Oh gitu dong. Kamu harus pede. Aku yakin kamu pasti bisa. Tunjukin ke mereka kalo kamu tuh bisa. Oke, makasih ya rahmaah duen aku. Semoga aku bisa berhasil sebelum ini. Amin. Semoga siang teman-teman. Siap kak. Kalian sudah siap dalam material lomba hari ini. Hari ini harus dikumpul ya. Karena akan dikirim ke Manitia. Dan pengenang, pengenangnya akan dikirim minggu depan oleh pihak Manitia. Kita liat aja. Siapa nanti pemenangnya di lomba ini? Pasti Wardah lah pemenangnya. Dia yang berdalam di Aztec. Dan dia juga lebih jauh daripada Yanti. Kalian tuh jangan sombong dulu. Gambar aja baru mau dikirim ke Manitia. Udah, kalau ini mana-mana banyak. Jangan minggu. Iya kan, kak. Ini kan. Ini kan. Ini kan. Kau siap teman-teman. Siap kak. Kau siap, kak. Dan saya memulakan pilihan untuk penerangan sisi perlombaan Ibu kemarin. Selamat diADA. Kau pengguna juara satu. Menyai tu nanti kami ini. Kewada, kamu yang tiga. Gambar-gambar. Ternyati selamat. Kamu juara satu dan membangkani. Bagaimana nih yang rasanya kodol kalah, gak keluar dari arstek Apaan sih soal setiap banget, kayak kamu ketuanya aja Ini bukan masalah ketua ya, ini masalah berdiri Ya terus kenapa? Ini kan aku selalu sama Yanti, gak bisa ikut campur deh Aku sih kalau jadi kamu malu, udah gak seharusnya kamu keren dari Yanti kayak gitu Dan kamu baru merasain kan, warga diri kamu jatuh Dan sekarang kalau ada yang arstek, artinya gak boleh dari mana Yaudah sih, peduli banget bukan usah kami gitu Eh kalian, udah kalau seber masalahnya gini lagi, harusnya kita bersyukur Udah dapet juara dari yang sudah bekerja keras kita Dan kamu, Arda, kamu gak usah kalau dari arstek Kamu tau, arstek itu bagian dari hidup kamu dan impian kamu kan Kamu sadar kalau kamu anak baru Maaf ya kalau kedatangan aku disini, malah bikin ngacauin hidup kamu dan impian kamu Tapi maksud aku akhirnya gitu Daripada kamu yang harus keluar dari arstek, mending aku yang harus keluar Sudah-sudah, harusnya masalah yang ini tuh bikin kalian tamu dewasa Dalam hal ini gak ada yang keluar arstek Untuk kamu laga, kita maaf kepada Yanti Udah berarti, aku ntar maaf ya Dan akhirnya, Yanti pun mendapatkan posisinya Posisi layaknya menurut yang lainnya Kau jatuh dari surga Kau jatuh dari surga Kau malaikat endedjer — should they cry Kau malas Ayat Khatu pem Covid Kau malas Jatuh dari surga Sudag 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 Terima kasih.